Pada soal pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika zat-zat sisa metabolisme tidak dikeluarkan dari dalam tubuh? Penyelesaiannya, zat sisa hasil metabolisme perlu dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses mengeluarkan zat sisa ini dinamakan sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan sistem yang dapat mengeluarkan zat sisa-sisa dari proses metabolisme suatu organ. Organ-organ yang berperan dalam terjadinya ekskresi yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ketika tubuh tidak mengeluarkan zat sisa metabolisme, maka zat-zat sisa tersebut akan menumbuk di dalam tubuh. Kemudian, zat-zat ini akan bersifat racun di dalam tubuh sehingga menyebabkan berbagai organ dalam tubuh akan menjadi rusak. Kerusakan organ ini dapat menimbulkan beragam penyakit dan bisa berujung kepada kematian. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tubuh yang tidak mengeluarkan zat sisa metabolisme, maka zat-zat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh yang dapat bersifat racun di dalam tubuh. Sehingga dapat merusak organ-organ di dalam tubuh dan berujung pada kematian. Terima kasih telah menonton!